di eventnya ada Hyundai H1 yang baru ini yang royal ya oleh spaya tinggi sampai depannya lampanya seperti ini ada proyekton, ini lampu sen, lampu i-beam dan ini 6 gajennya sini itu bisa ya nah ini ada TNL sini, putih, warna putih ini ada 4-5 juga, disini nah ini gaya-nya agak besar ya ada chrome banget, banyak banget sehitung nah ini untuk spesifikasi Hyundai H1 Hyundai H1 maksudnya bisa di pause hasilnya 2.500 cc nah ini yang saya rev ini yang royal ya yang paling kiri ini nah ini kita lihat velg nya tuton color, memotih baik-baik gitu namanya udah cakram depan nah ini spiarnya bisa di ada 10% gitu nah ini saya ingin kayak model Apat ya, dan selainnya ini kita lihat dulu bagian depan kanan ya nampak lagi sepi nah kita lihat ini ada trimnya ada beach dengan wood panel gitu eh, click mirror dan pengaturan minornya atau expion ya maksudnya ini didolok dengan tol window di tengah, depan kanan ini lagi bensin disini ada lampunya ini ini tinggi sekali pengaturan pesinya ini warna beach ini ada pegangan tangan disini ini kita lihat nah ini speedometer saat menyala warna putih ini ada wood panel ya ini ini setirnya 4 lalang ini pengaturan buat head unit ini gak ada batu dengan ID nya ini pengaturan trip nya disini ini 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 pengaturan lampu lampu speedometer bentuknya seperti itu ini ini buat lampu juga ini buat pengaturan bentuk geser ya belakang nah ini agak tetap kuas kapasnya ini pengaturan head unit head unit disini ya dan hasil vertikal bentuknya pengaturan ini pengaturan ini juga masih agak puter yang ini lampu asal ini ada di logut ke belakang nah ini ada ini ya bawah telah juga dan ini buat pengaturan patuk sini ini kalau telah juga sini bawah jadi banyak sekali nah ini buat kapador nih ada dua sisi di kanan ini ini ada armrest ya dan ini ada kursi botoknya jadi bisa buat ketiga tengah nah ini lampu kabin bisa halogen ini kacamata ini sun visor nya mungkin ada lampu dia yang ini yang nah ini buat bisa kamera belakang harus ditampilin ini laca penyimpanannya bagian atas bagian atas ini ada bagian bawah nah ini ada posambungan usb nah selanjutnya kita lihat bagian belakang ini bagian belakangnya ini bagian belakangnya sangat luas yang ini ada logo royal sini ini ada kambang juga di sini kecil pegangan untuk naik itu ada multimedianya di tengah itu pengaturan AC belakang dan kabin ada ke sini ini sisi AC nya ada di sebelah kanan ya nah ini ada kapodo di sisi kimono ini Scotland perlu selanjutnya ini nah kita lihat bagian abang ini ada headrestnya semua ya ini tampilannya di belakang ini tuas botol sliding door, sliding kursinya ini lampunya ada LED ya kita lihat nah itu ada spoiler dengan height surprise itu ini kacanya besar sekali yang belakang ada CFDI dan ini ada motif carbon gini di bawah di bumper jadi kayak bodoh-bodoh dikit ya ada sebatas juga dengan ada sensor 4 titik nah ini ke window nya saya tetap all new ada gunai awan royal terus gunai begini setelah ada subscribe terima kasih